Kisah seorang lelaki yang mati pada zaman Nabi Musa Dan orang-orang yang ada di situ tidak mau memandikannya Dan juga menguburnya dengan alasan kepasekannya orang tersebut Maka orang itu dibuangnya ke tempat pembuangan sampah Sungguh menyedihkan Singkat cerita dalam tempoh waktu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS Dan Allah berkata kepada Nabi Musa AS Dan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memandikannya Dan mengkapaniknya dan juga menguburkannya Dan Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Lelaki itu adalah kekasihku Maka berangkatlah Nabi Musa menuju tempat mayat lelaki itu berada Setibanya di tempat lelaki itu Nabi Musa menanyakan Kepada orang-orang tentang keadaannya lelaki itu Maka mereka menjawab Maka mereka menjawab dan menyebutkan sifatan-sifatan Sesungguhnya lelaki itu adalah orang pasek sehingga kami menghinakannya Kemudian Nabi Musa berkata Dimanakah sekarang orang itu berada Maka mereka menjawab Ada di sana Yaitu tempat dimana kami biasa membuang sampah Kemudian Nabi Musa sampailah ke tempat itu Lalu Nabi Musa Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Tuhanku Engkau telah memerintahkan Kepadaku untuk menguburkan Dan menyolati jenajah orang tersebut Padahal menurut pengakuan Kaumnya Ini orang yang sangat pasek Sangat jelek sekali kelakuannya Dengan demikian Tentunya engkau lebih mengetahui Mana yang baik Dan mana yang jelek Maka setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam Wahai Musa Sesungguhnya perkataan kaumnya itu semuanya benar Bahwa lelaki itu adalah orang yang pasek Tetapi ketika mau meninggal Lelaki itu minta Pertolongan kepadaku dengan tiga macam Siapapun dari orang berdosa yang minta kepadaku Maka tentu aku akan membelinya Karena aku ini Arhamurrahimin Yang pengasih dan pemurah Dan seterusnya Nabi Musa bertanya Wahai Tuhanku Apakah yang tiga macam itu Terus Allah menjawab Ketika waktu sudah mendekati ajalnya Maka lelaki itu berkata Wahai Tuhanku Engkau maut mahatau Sesungguhnya aku berbuat maksiat Tetapi aku benci kepada maksiat itu sendiri Tetapi aku tidak bisa menghindar karenanya Karena hawa nafsuku Dan karena teman yang jahat juga Dan iblis laknatullah Karena yang tiga ini Saya jatuh di dalam kemaksiatan Sesungguhnya engkau mahatau Kepada sesuatu yang aku ucapkan Maka ampunkanlah dosaku Dan sesungguhnya Engkau mahatau Karena aku jatuh kepada pekerjaan maksiat Disebabkan tempatku Tempatnya orang-orang yang pasik Tetapi aku lebih mencintai orang-orang sore Dan aku lebih mencintai bersama-sama orang yang sore Wahai Tuhanku Engkau mahatau Sesungguhnya aku sangat mencintai orang-orang sore Sehingga kalau datang dua lelaki yang satu sore Dan yang satu lagi pasik Maka aku mendahulukan orang yang sore Wahai Tuhanku Jika engkau mengampuni dosaku Maka gembiralah para awliya-awliyakmu Dan nabi-nabimu Dan bersedihlah setan sebagai musuhku dan musuhmu Dan kalau engkau menghadapku Maka tentu gembiralah setan dan teman-temannya Dan pasti merasa sedih Nabi-nabimu dan kekasih-kekasihmu Sesungguhnya aku tahu Bahwa gembiranya wali-wali itu Lebih engkau cintai daripada gembiranya setan Maka maafkanlah aku Maka Allah mengampuni seluruh dosanya Karena orang ini telah ikrar mengakui kesalahan Maka nabi Musa melaksanakan perintah Allah Untuk mengurus jenajah tersebut Sesungguhnya aku memaafkan kepada orang yang menghormat Dan menyolatkan Dan menghandiri pemakaman Nah demikian kisah ini Semoga bermanfaat Bisa diambil pelajaran Sebesar apapun dosa kita Kalau kita bertobat Maka Allah akan mengampuninya Selamat menikmati